Oke, selamat datang kembali di channel Ericksoni TV Pada kesempatan yang baik ini saya akan membagikan piano tutorial seperti biasa Materi kali ini adalah Berbicara tentang mode, modal Ya, tangan ada juga sih sebenarnya Oke, ini Lydian mode Ya, Lydian mode C, Lydian contohnya C, D, E, V, G, A, B, C Jaraknya satu, 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 setengah Satu, satu, setengah ya guys Ya, satu Satu Satu, setengah, satu, satu, setengah Oke Jadi Lidian ini Unik sekali ya Jadi dia Kategorinya di Bisa di Mayor 7 plus 11 ya Kunci Seperti ini C E Fis dan B Ini sama 7 plus 11 Atau C 6 plus 11 Seperti ini Atau bisa dipakai di kunci Yang slash chord Seperti bassnya C Kanannya D D on C Slash chord Apalagi Poisingnya macam-macam Ada seperti ini C E Fis dan B Bisa seperti ini E Fis B dan D Berarti ini ada Mayor 9 plus 11 C mayor 9 plus 11 C 6 9 plus 11 Oke ini bagus untuk di ending Biasanya kalau di jazz Suka dipakai Untuk ending lagu Dan ini juga sangat modern sekali Untuk fusion juga bagus Misalnya diganti soundnya Gitu bagus banget Jadi untuk ending bagus Rata-rata dipakai di swing itu untuk endingnya Tapi gak menutup kemungkinan juga Gak harus di ending dimanapun bisa Jadi ada chord ini Jadi misalnya Biasanya kan misalnya 251 Dalam konteks 251 D minor 9 G 13 Kesemayor 9 Misalnya Nah bisa ganti sekarang Vision banyak Music fusion jazz juga banyak Kayak Cicorea Alan Osworth Terus banyak lagi Ya kan Banyak banget Pakai play 11 Pad materny juga Ya banyak sekali Ya pakai play 11 ini Ya dan bisa pegang seperti ini Kayak B minor 7 Ya Nah bisa juga seperti ini Seperti ini apaan R7 ada 9 nya Ya Plus 11 nya Ada 13 nya Ini juga sering banget Voicingnya Oke Ya itu Jadi Cara latihan improvisasinya Gimana ya Sekarang Anda udah tahu Dapat skillnya kan Sekarang Anda Buat 3 3 nada group Atau 4 nada group Seperti ini 3 dulu Berarti ini dia Nada-nadanya Anda bisa latihan Ya C E G D Fis A E E G B Fis A C Ya G B Ini family chord nya Nah kalau group Misalnya 4 group 4 nada Jadi dari skill ini di buatin chord Family chord nya Kira-kira chord apa aja Anda bisa Harus pelajar yang satu-satu Dan ini untuk bekal improvisasi Untuk improvisasi Untuk improvisasi Itu modern sekali ya Ya kalau kau pakai ini dengan bosan ya Oke Ya Anda bisa pakai ini Oke seperti itu guys Oke Oke Segitu dulu untuk lidian mode Ini bagus banget Untuk pengertian untuk pemula juga Ya biar mengenal lidian mode seperti apa Oke Jangan lupa subscribe Like share dan komen Dan bunyikan loncengnya Untuk next video Oke guys Oke saya Erick Soundy Ambil mundur dulu Jaga kesehatan Dan tetap semangat Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa